Seorang nenek tua berusia 56 tahun hidup sebatang kara dengan dua cucunya di desa Gunung Elek, Kecamatan Gedungdung, Kabupaten Sampang, Madura. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nenek tersebut membuat keranjang dari bambu. Inilah muriah 56 tahun warga dosen bangsal desa Gunung Elek, Kecamatan Gedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, hidup bersama dua cucunya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pasalnya untuk kebutuhan sehari-hari, nenek muriah menjual anyaman keranjang dari bambu ke pasar dengan harga Rp10.000 sampai Rp25.000 satu pasang keranjang. Nenek menceritakan keranjang yang dijual ke pasar hanya satu pasang yang terjual selama satu minggu. Sehingga untuk kebutuhan makan, ia harus bekerja membantu sebagai tukang masak saat warga sekitar memiliki hajatan dengan imbalan beras dan makanan. Sehingga mereka kewereatif, mereka bisa bingung ke dalam kondisi yang lebih baik. Dua kondisi. Kondisi yang berjual ke dalam kondisi, ketika mereka ingin kondisi dan makanan. Sehingga temukan ini, bersama-sama mencari-tikam yang tidak maju. Dan tidak maju ini. Apa itu? Berang. Kebayaan berunang. Berunang. apa ya? ya, dari seminggu ada yang berlaku seminggu bisa tetap ya, seminggu ya bisa tetap apa ya? ya, ya, ada yang di pasar ya, ada yang di pasar ya, apa ya? itu, itu yang dikerenceng Selain itu, nenek mengungkapkan kegelisahannya dengan kondisi rumah yang dihuninya sudah mulai reot. Ia khawatir rumahnya roboh secara tiba-tiba. Sedangkan untuk memperbaiki rumahnya, nenek tua ini tidak memiliki biaya, sehingga ia hanya bisa berharap pemerintah dapat membantu dirinya bersama dua cucu yang ia rawat.